Inilah besaran gaji pensiunan PNS bulan September Dari PT Taspen usai pengumuman kenaikan gaji Walaupun ada informasi kenaikan gaji, PT Taspen tetap salurkan gaji pensiunan PNS bulan September Sesuai jadwal yang ada Informasi kenaikan gaji tersebut tidak berpengaruh terhadap pelayanan PT Taspen Sebab gaji pensiunan PNS September tetap salurkan di awal bulan Seperti yang diumumkan oleh Presiden Jokowi bahwa Pensiunan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 12% Besaran kenaikan gaji tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi di rapat RUU APBN 2024 tanggal 16 Agustus lalu Perlu diketahui semua bahwa kenaikan gaji pensiunan dimulai awal tahun 2024 Artinya gaji pensiunan di bulan September ini masih menggunakan PP nomor 18 tahun 2019 Tentang penetapan pensiun pokok, pensiunan pegawai negeri sipil dan janda duda Mengatur besaran dana yang diberikan Dan inilah besarannya sesuai dengan PP di atas Golongan 1 Rupiah 1.560.800 hingga 1.751.900 rupiah Golongan 1 B 1.560.800 rupiah sampai 1.854.700 rupiah Golongan 1 C 1.560.800 rupiah sampai 1.933.200 rupiah Golongan 1 D 1.560.800 rupiah hingga 2.014.900 rupiah Golongan 2 A 1.560.800 rupiah Sampai 2.530.200 rupiah Golongan 2 B 1.560.800 rupiah Sampai 2.637.300 rupiah Golongan 2 C 1.560.800 rupiah Sampai 2.748 rupiah 8.274.800 rupiah Golongan 2 D 1.560.800 rupiah Sampai 2.685.000 rupiah Golongan 3 A 1.560.800 rupiah Sampai 3.177.300 rupiah Golongan 3 B 1.560.800 rupiah Sampai 3.311.700 rupiah Golongan 3 C 1.560.800 rupiah Sampai 3.451.800 rupiah Golongan 3 D 1.560.800 rupiah Sampai 3.597.800 rupiah Golongan 4 A 1.560.800 rupiah Sampai 3.750.000 rupiah Golongan 4 B 1.560.800 rupiah Sampai 3.908.700 rupiah Golongan 4 C 1.560.800 rupiah Sampai 4.074.000 rupiah Golongan 4 D 1.560.800 rupiah Sampai 4.246.300 rupiah Diingatkan kembali ya Bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS Mulai berlaku bulan Januari tahun 2024 Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua Selamat menikmati Terima kasih.